Terkenal juga, terkenal banget di Malaysia ya Di Indonesia juga terkenal banget Mungkin dia ini adalah generasi penurusnya Datuk Siti Nurhaliza nanti ya Karena dia terkenal di dua negara itu ya Indonesia sama Malaysia, mantap Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indoreact TV Banyak juga artis-artis Malaysia yang terkenal di Indonesia Tetapi kalau di Malaysia malah mereka gak terkenal ya Malah mereka jarang diketahui orang ya Mungkin karena di Malaysia itu mereka gak terkenal Jadi mereka mencoba peruntungan di Indonesia ya Menjadi artis di Indonesia Dan ini ada deretan 8 artis Malaysia yang terkenal dan berkarir di Indonesia Dan ada juga yang sudah menikah dengan orang Indonesia ya Mungkin kalian banyak yang belum tahu siapa aja Artis-artis Malaysia yang terkenal di Indonesia itu Mari kita lihat bersama-sama daftarnya ya Yo! Oke Ini dari channelnya Nu Hai semua Halo Selamat datang di channel Nu Televisi Masa kini Indonesia dan Malaysia memang menjadi dua negara dengan hubungan yang unik Oke Salah satunya tentu dalam dunia entertainment Dimana banyak artis Indonesia yang populer di Malaysia dan sebaliknya Seperti beberapa sales Malaysia berikut ini yang bisa dibilang punya peruntungan yang baik dalam mencari nafkah di Indonesia Siapa aja sih mereka? Siapa coba? Berikut 8 artis Malaysia yang berkarir di Indonesia Baby Siman Cantik ya Baby Siman ya Artis Indonesia juga banyak ya yang terkenal di Malaysia Ini Asraf nih Nama Asraf Simpler Ini suaminya BCL Pengacitra Lestari Selain bermain dalam banyak film dan sinetron Asraf Juga menjadi sangat populer karena menikah dengan bunga Citra Lestari Ya itu Asraf ini terkenal gak ya di Malaysia ya? Kayaknya gak terkenal ya Banyak orang yang gak tau dengan Asraf Simpler ini Mungkin ya Setahu aku sih gak terlalu terkenal di Malaysia Gara-gara dia menikahi bunga Citra Lestari Jadi terkenal banget dia di Indonesia Tuh kan Karena BCL sedang naik-naiknya dulu Siti Nurhaliza Siti Nurhaliza Nah ini terkenal Siti Nurhaliza termasuk artis Malaysia yang memiliki banyak penggemar di Indonesia Meskipun cukup lama ia tidak mengadakan konser dan promo lagu di Indonesia Tetapi nama Siti Nurhaliza masih akrab di telinga netizen Indonesia Apalagi yang seumuran aku ya Seumuran aku atau di atas aku Itu pasti tau semua dengan Dato Siti Nurhaliza ya Mungkin kalau generasi milenial jaman sekarang Yang umur yang baru belasan gitu Ya kurang tau dengan Dato Siti Nurhaliza Karena Dato Siti Nurhaliza sekarang jarang banget promosi di Indonesia Promosi lagu-lagu baru Dan lagu-lagu barunya juga kayaknya gak terlalu bisa masuk ke pendengar milenial di Indonesia jaman sekarang Jadi agak kurang terkenal kalau untuk halangan generasi milenial ya Kalau seumuran aku ya pasti terkenal banget Pasti tau semua dengan Dato Siti Nurhaliza Dato Siti Nurhaliza ini terkenal banget di Malaysia Di Indonesia juga terkenal banget ya Nah ini siapa nih? Miller Kang Miller Kang Wah aku tau orang ini Miller Kang Ia telah bermain sama teman film di Indonesia sejak tahun 2000 lalu Bahkan awalnya banyak yang tak menyangka jika ia merupakan warga negara Malaysia Miller Kang Nah itu juga kayaknya gak terkenal ya di Malaysia ya Miller Kang ya Kalau di Indonesia juga gak terlalu terkenal sih Dia sering membintangi sinetron-sinetron Memang dia sering berlaku di film-film Tapi gak terlalu terkenal sih Miller Kang ini biasa aja gitu terkenalnya di Indonesia Mungkin di Malaysia juga gak begitu terkenal ya Coba kalian komentar di bawah Miller Kang ini terkenal gak di Malaysia Atau hanya di Indonesia aja yang terkenal Nah ini juga Brown Palare Nama aktor Malaysia ini namanya mulai sangat populer beberapa tahun belakangan ini Ia banyak dikenal karena bermain dalam beberapa film block office Indonesia Seperti Nice to Beat Boss dan Headshot Brown Palare Ini juga gak terlalu tahu aku Baru dua film yang block office-nya ya Baby Sima Nah ini tahu aku Baby Sima Penyanyi Baby Sima Nah ini terkenal ya Sejak dikabarkan dekat dengan komedian Cule Namanya memang tak asin di mata publik Indonesia Baby Sima merupakan penyanyi dan populer cumpulan Akademi Asia Mengambil jalan hidup sebagai penyanyi bandut Ia pun dikontrak label rekaman di Indonesia Naga suara Melalui lagu makan hati suara merdunya itu mampu menyedot perhatian penikmat musik bandut Ya kalau Baby Sima kenal juga terkenal banget di Malaysia ya Di Indonesia juga terkenal banget Mungkin dia ini adalah generasi penurusnya Dato Siti Nurhaliza nanti ya Karena dia terkenal di dua negara itu ya Indonesia sama Malaysia Mantap Baby Sima ini bagus cara promosinya Dia sering update setiap hari Update kegiatannya setiap hari Dan dia juga bisa promosi dengan cara yang tepat ya Seperti kayak dia berkolaborasi dengan Sule Jadi semua orang tahu Semua orang Indonesia tahu dengan Baby Sima jadinya ya Mantap Baby Sima ini Perempuan kelahiran Johor Bahru 20 September 1992 ini Bahkan sempat mendapatkan penghargaan bergensi Anugerah Bandut Indonesia 2017 Hmm dapet ya Baby Sima Memang cantik dia ini Cantik suaranya bagus Nah ini gak tahu juga aku nih Catfo ini Catfo adalah aktor asal Malaysia Yang banyak bermain dalam berbagai film horror di Indonesia Ia tercatat pernah bermain dalam film Mati Suri Takutulah anak penghanceng Mati Biru Dan masih banyak lagi Catfo namanya Aku gak tahu malahan ini bro Belum pernah aku liatnya bro Catfo Mungkin aku jarang menonton film horror mungkin ya Jadi aku gak tahu Nah Nur Fazura Namanya bukan Mirip aja jebat Nama Nur Fazura memang belum terlalu terkenal seperti nama sebelumnya Namun wajah cantiknya telah mampu memikat banyak orang Karena peran mendalam film Wargop DKI Ribbon Oh iya Oh iya 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 Pantesan aku pernah liat Nur Fazura ini di Wargop DKI Film Wargop DKI Ribbon itu Kayaknya Nur Fazura juga terkenal juga ya di Malaysia ya Sekilas mukanya tuh mirip dengan ide jebat Aku kira ide jebat tadi Aku pikir ide jebat Tapi Nur Fazura Di Indonesia dia mencoba peruntungan Dan kayaknya bakal sukses deh Nur Fazura Kalau dia sering membintangi film-film atau sinetron di Indonesia Bagus juga kok Nur Fazura Aku pernah liat actingnya di Wargop DKI itu Alif Alikan Nah ini aku gak tau juga bro Alif Alikan merupakan adik kandung dari Miller kan Oh adik Miller Ia mulai berkarin di Indonesia sejak tahun 2010 dengan ikut memenai film Heart to Heart Ia kemudian banyak bermanda yang sejumat sinetron dan film di tanah air hingga kini Dia ngikutin abangnya Ngikutin jejak abangnya jadi artis Nah itu dia tadi ya 8 daftar artis Malaysia yang berkarir di Indonesia Yang sampai terkenal di Indonesia Dan salah satunya yaitu Baby Sima tadi Tetapi memang banyak yang kurang terkenal mungkin ya di Malaysia Mungkin kalian bisa kasih tau di kolom komentar di bawah Selain Datuk Siti Nurhaliza dengan Baby Sima dengan Nur Fazura itu Yang lainnya itu terkenal gak di Malaysia gitu Atau hanya terkenal di Indonesia aja Tapi kalau menurut aku sih memang kurang terkenal di Malaysia ya Yang terkenal hanya Datuk Siti Nurhaliza, Baby Sima, Nur Fazura tadi Setau aku sih itu Karena aku juga sering reaction-reaction lagu-lagu mereka Atau melihat video-video mereka di Youtube ya Ketiga itu eksis lah Baby Sima, Datuk Siti Nurhaliza, Nur Fazura itu eksis lah di dunia Entertainment Malaysia ya Tapi yang lainnya tuh Daftar yang lain tadi Gak terlalu eksis Kalau setau aku Jadi jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Ke Instagram, Facebook, Twitter Dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah Agar kalian selalu update Setiap ada video barunya Setiap hari ada video baru ya Oke untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan subscribe channel ini Dan akhir kata Peace, love, and respect for Indonesia Ciao Ciao Terima kasih tau selamat menikmati